Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menyatakan pemungkutan suara di TPS 14 Kelurahan Penele, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur berjalan lancar. Komisioner KPU Jawa Timur, Eka Wisnu menyatakan pemungkutan suara di kawasan bersejarah Penele, tepatnya di TPS 14 ini berlangsung lancar. Bahkan sebelum pemungkutan suara ditutup, petugas kelompok pilenggara pemungkutan suara TPS 14 melakukan jemput pemilih yang berhalangan hadir ke TPS karena sakit. Selain KPU Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Irjen Paul Imam Sugianto juga hadir ke TPS 14 Penele. TPS ini juga menjadi lokasi penelitian election visit program dari 36 negara di Eropa, Asia, dan Amerika Serikat untuk menyaksikan secara langsung proses pemungkutan suara di pilgada Jawa Timur. Dari ini kami melaksanakan kunjungan meninjau TPS 14 Kelurahan Penele, Kecamatan Genteng, Surakota Surabaya. TPS ini istimewa karena memang lokasinya adalah lokasi di kawasan bersejarah, yaitu tempat di mana Pondik Fadrita dilahirkan. Kampung Fadrita dilahirkan. Kampung Penele merupakan contoh kehidupan nyata masyarakat perkotaan tradisional yang tetap bertahan dengan tengah modernisasi. Alhamdulillah proses berjalan dengan lancar, tadi proses pemungkutan dibuka di pukul 7 dan baru saja tadi pukul 13 ditutup. Terima kasih kepada KPPS yang telah melayani pemilih, petugas pertipuan juga, bahkan tadi sempat diraporkan petugas KPPS mendatangi pemilih yang sakit. Sebenarnya kejemput pemilih, jadi KPPS, tiga KPPS bersama PTPS dan saksi mendatangi pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Kami, APU Bungja Timur, mengapresiasi kerja-kerja petugas yang ada di TPS, baik itu KPPS, petugas pertipuan maupun TNI Polri yang sigap, yang sinergi dalam menyelesaikan proses pemungkutan suara di hari ini. Terima kasih.